UMI Pemerintah memberikan pinjaman Tetapi pengelolaannya dilakukan oleh pusat investasi pemerintah Salah satu PLU di bawah Kementerian Keuangan Kemudian PIP nanti akan bekerjasama dengan lembaga keuangan bukan bank Seperti Pegadean, PTPNM, dan PAV untuk menyalurkan ke masyarakat Nah karena ini untuk pelaku usaha yang sangat kecil Maka plafon yang diberikan per masing-masing distributor itu maksimal 10 juta Nama saya Ibu Sukmawati Ibu Sukmawati Panggilannya Ibu Wati Busuk Majalah Busuk Ma Ya Bu Wati, Busuk Ma ada Kalau saya manggilnya Busuk Maja Busuk Ma jualan apa? Saya kasih jalan barang Pak Kasih jalan barang Kasih cicil barang Apa? Kasih dalam barang pakaian Kasih? Kasih cicil barang pakaian Ngicil barang pakaian Kasih nyicil barang pakaian Nyuci? Nyicil 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 barang Barang pakaian Nyicil bahan Buat pakaian Iya Apa itu apa? Coba dijelasin lebih Kasih jalan Kasih jalan Kasih ngutang orang Kasih cicil barang pakaian Kasih cicil sama orang Berarti Ibu? Dagang Kasih credit Sama orang Oh gitu Jadi jualan pakaian Dikreditkan Iya Iya Gitu loh Belum nangkep Nangkep saya Belum gak nangkep Oke Jadi jualan Pakaian Dikreditkan Oke Gak apa-apa Gak apa-apa Ini namanya dagang Itu bisa Macem-macem Oke Ibu Sebelumnya Jualan apa? Itu Setelah Sekarang Dapet berapa juta? Eh 3 juta Dapet dari Umi 3 juta Oke 3 juta Dipakai untuk Memperbesar apa? Usaha Usaha Untuk apa? Kasih Kredit barang Kasih usaha Eh Tujuh Gak usaha Gero Gero ditanya Ya kan Memperbesar Dagangan Memperbesar Usaha Dulu Yang dijual Berapa pakaian Sekarang berapa Mesti harus Berbeda Tambah 3 juta Dulu berapa? Dulu Ya Seadaannya Sekarang Alhamdulillah Setelah ada Umi Usaha Semakin Maju Usaha Semakin Bagus Kalau muter Pakai apa? Muter gitu Pakai apa? Saya Kasih jalan Barang Sekitar rumah Oh Sekitar rumah Tetangga Tetangga Kalian kiri Belum keluar kampung Kenapa Belum keluar kampung? Usaha Banyak Pak Jokowi Harus usaha Banyak Kalau keluar kampung Harus usaha Banyak Loh kan sudah Tambah 3 juta Kenapa Enggak bisa Keluar kampung Kan Memperbesar Usaha Gimana? Belum Transportnya Belum Oh transportnya Belum Enggak apa-apa Semua itu Dimulai Dari kecil Untuk besar Itu yang bagus Dimulai dari kecil Sehingga Kokoh Akarnya Kuat Hati-hati Jangan Jangan dipikir Bapak Ibu Nanti Ibu Ibu Jangan Dipikir Nanti Tidak ada yang Gede Banyak Yang akan Menjadi Besar Kalau Disiplin Rajin Jangan Membayangkan Kita kecil Terus Jangan Saya Mengalami Mulai Dari Mikro Menjadi Kecil Menjadi Menengah Menengah Menjadi Gede Tapi Memang Itu Perlu Kerja Keras Perlu Kerja Keras Gak Mungkin Ibu Ibu Berdagang Biasa Biasa Kemudian Bisa Menjadi Besar Jangan Bermimpi Itu Semuanya Harus Lewat Kerja Keras Tujuh Ibu Ibu Disiplin Jujur Kerja Keras Disiplin Jujur Kerja Keras Dalam program ini Saya sangat senang Karena Kami masyarakat kecil Sangat berharap Semoga Lewinan Bantuan ini Kami bisa hidup Sejahtera Dan bisa berusaha Dengan bagus Dengan baik Harapan saya Semoga Dengan adanya Permodalan ini Kami bisa tingkatkan lagi Usaha kami yang pertama Mungkin Sangat kecil Akan meningkat Lebih baik lagi Lebih tinggi Dan lebih besar Terima kasih 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 Terima kasih